Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyebut Korea Utara menembakkan lebih dari 200 peluru artileri ke laut pada Jumat 5 Januari. Penduduk di dua pulau di Korea Selatan diperintahkan untuk mengungsi terkait situasi yang masih simpang siur itu. Seoul menesak Pyongyang untuk segera menghentikan tindakannya atau sikap tegas akan diambil. Penembakan artileri oleh Korea Utara tidak menyebabkan kerusakan sipil atau militer di Korea Selatan, kata militer Korea Selatan dalam sebuah konferensi pers. Kementerian Pertahanan tidak mengkonfirmasi apakah perintah evakuasi tersebut dipicu oleh penembakan artileri korut atau latihan militer korsel sebagai tanggapan. Sebuah pesan teks yang dikirim ke penduduk dan dikonfirmasi oleh seorang pejabat pulau menyebutkan bahwa tembakan oleh Angkatan Laut akan dilakukan pasukan Korea Selatan mulai pukul 15 waktu setempat pada Jumat. Seorang pejabat di pulau Yewon Pyeong yang terletak di sebelah selatan perbatasan laut garis batas utara yang disengketakan mengatakan bahwa evakuasi diperintahkan atas permintaan militer Korea Selatan. Militer Korea Selatan mengatakan kepada desa tersebut bahwa ada penembakan di laut oleh militer Korea Selatan setelah situasi di dekat perbatasan. Namun tidak jelas apakah itu adalah latihan atau ada penyebab lain. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.